Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Puri Agung Denpasar Nah biasanya kan Santi kegiatan di Grier Terus kegiatan di Pure Sekarang Santi kegiatannya di Puri Karena banyak sekali ilmu-ilmu atau Budaya tentang agama Tentang apapun yang ada di Bari Baiklah disini nanti ada Acara peminternan Cuma untuk disini peminternannya Berbeda dengan yang lain Karena beliau adalah Peminternan pengungsir Yang ada di Puri Agung Denpasar Baiklah jangan kemana-mana Nanti bisa ada diskusi dengan Beliau pengungsir Ida pengungsir Agung Putra Jambi Pemecutan Lalu kita bisa bertanya Kepada yang muput Yaitu Ratu Pedande Jangan kemana-mana Tetap di channel Sapi Dara Chandra Sampai jumpa di channel See you guys See you guys Ratu Betara Botari Damu ida Nunas Memarti Lebur Garubau Gumi Lebar Sampun Pandemi Ratu Betara Botari Nunas Sunara tuneh suci Damuhunggahan wangi Damuhidomo bakti Mogirahayu sarongsani Om Swastiastu Astunggara saat ini Santi Dharma Chandra Berada di Kuri Al-Mudin Pasar Dan Santi mau uji untuk belajar di sini Om Swastiastu Sebelumnya mungkin di channel sebelumnya Pas waktu pelepon Waktu itu Santi masih manggilnya Turah Biman Nah sekarang ada untuk gelar baru Dari beliau Yang hari ini ada acara Pewintanan Pengelingsir Terus untuk nama beliau sudah berubah Untuk menjadi The Pengelingsir Agung Putra Dambe Pemecutan Nah bersama dengan beliau Ibu Juro Putu Swastiastu Ibu Juro Putu Berarti untuk saat ini Santi manggilnya Ide Pengelingsir Baiklah Ide Pengelingsir Jadi Santi izin bertanya Untuk kegiatan hari ini Yang ada di Puri Al-Mudin Pasar Ini Pengelingsir Acara tadi sudah berlangsung Jam 9 pagi Yang kedua adalah Pengelingsir Dan itu Pengelingsir Sekaligus Merubah Dari yang tadinya Apa maksudnya Perlakunya Seperti biasa Sekarang Sudah menjadi Pengelingsir Kuri Secara Secara Sekalur Jadi sudah ditiput oleh Ide Perangga Gerunga Sari Ide Perangga Karimba Adibak Pegang Nah ini kan Santi agak Napi tertarik kan Yang sebelumnya Santi kenalnya Mungkin familiarnya Dari masyarakat juga kan Turan-Mangku Bima Seperti itu Terus sampai bisa berganti Gelar itu Karena prosesi Untuk kewinter Pengelingsir itu tadi Iya Karena Adanya pengelingsir Dari Dari Sehingga Pengelingsir Pengelingsir Jadi untuk Pengelingsir yang ada Di Puri Agung Denpasar Nah Tadi untuk yang Pengelingsir Untuk berapa Orang Yang masih Saya saja Oh satu saja Di Wintang Di Wintang Di Wintang Di Wintang Di Wintang Di Wintang Yang 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 Jadi Pemelingsir Jadi Pemelingsir itu Yang Dituakan Yang Dengormati Yang meneruskan Meneruskan Kewajiban Kewajiban Ayahan Ayahan Kepada Kuri Dan Para Semakonan Kuri Kuri Yang ada Di Pasad Kemudian Ada Gula Jeru Yang ada Di Pasad Yang Penyipah 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 Itu adalah Kelompok Kelompok Masyarakat Yang Secara Tradisional Itu Sudah Menjadi Bagian Dari Kuri Agung Denpasar Berarti Kuri Agung Denpasar Ini Punya Bagian Bagian Kuri Puri Juga Gek Gini Kuri Agung Denpasar Ini Nomelisi Putra Putra Gimana Putra Itu Lahirnya Dari Kuri Agung Denpasar Lahirnya Beliau Dari Kuri Agung Denpasar Gek Beliau Memiliki Putra Ini Memiliki Puri Baru Jadi Banyak Puri Yang Ada Dari Denpasar Ini Sebagai Basah Adalah Kukra Dari Agung Denpasar Oh Seperti Itu Berarti Masih Bagian Dari Keluarga Yang Ada Di Puri Agung Denpasar Lalu Kalau Jero Sendiri Bagaimana Konsep Banyak Yang Tanya Apa Bidanya Puri Sama Jero Gitu Gimana Dari Kuri Dental Kemudian Putra Brio Sudah Buat Kuri Kuri Ini Lagi Membuat Kuri Lagi Jadi Kuri Ini Membuat Kumpar Lagi Terima Kuri Tetapi Itu Semua Adalah Bagian Bagian Dari Mapas Semetongan Akhir Agung Dan Kerasa Karena Istilah Nama Kita Tetap Sama Sama Kalau Sudah Berkumpul Bersambungan Baiklah Nabi Untuk Yang Di Khususnya Yang Di Puri Agung Denpasar Maksudnya Kalau Di Bali Itu Banyak Kerajaan Kerajaan Seperti Itu Berarti Hubungannya Sekarang Sudah Menjadi Ide Peminsir Yang Di Sini Terus Untuk Meneruskan Hubungan Sama Puri Yang Di Lain Maksudnya Nggak Hanya Di Denpasar Misal Di Lumpung Untuk Masih Ada Jalanan Masih 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 Kuri Denpasar Ini Salah Satu Dari Kuri Besar Yang Ada Di Bali Karena Ada Konsep Astero Yang Kemudian Menjadi 8 Kabupaten Yang Ada Di Bali Khususus Untuk Apa Namanya Denpasar Dan Badung Ini Dalam Satu Kerajaan Denpasar Dan Badung Belinya Satu Kerajaan Wilayah Kerajaan Kerajaan Pusat Pemerintah Dan Berakibat Dengan Adanya Perkembangan Kota Kemudian Dibuat Dipecah Menjadi Dua Daerah Kabupaten Badung Tersendiri Kepada Pasar Sendiri Dibuat Dibuat Denpasar Dibuat 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 Sama Dengan Di Daerah Daerah Lagi Dimana Pusat Pemerintah Dibuat 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 Jadi Kalau Untuk Yang Dulu Memang Kalau Untuk Pemerintah Ada Dibuat Seperti itu Dimana Raja Itu Berstana Nama Nama Ketanya Kemudian Dibuat Dari Krakop Dimana Raja Itu Berstana Dimana Seperti itu Itu Kan Belanda Yang Membuat Setelah Setelah Wilayah Nusantara Ini Dibuat Selah Dibuat Jadi Format Belanda Itu Seperti Itu Tapi Tapi Dibuat Ini Ising Bertanya Berarti Biasanya Ini Mungkin Agak Jadi Belajar Untuk Sejarah Jadi Buat Generasi Mudah Untuk Sejarah Dari Puri Agung Dim Pasar Ada Nga Sih Hubungan Sama Perang Puputan Bagaimana Itu Tahun 17 88 Raja Batu Memindahkan Pusat Pemerintah Dari Turi Jambi Kesatria Ke Tetamanan Dan Pasar Tamanan Itu adalah Tamanan Kerajaan Raja Jambi Kesatria Terakhir Akhirnya Dia Menggunakan Pusat Pemerintah Di Ketaman Puri Ketamanan Puri Jambi Akhirnya Puri Itu disebut Dengan Puri Dan Pasar Membuat Ketaman Baru Taman Taman Batu Nah Kemudian Tahun 1788 Itu Maksudah Uda Justi Nurah Mati Bagaimana Kemudian Sejarah Berlanjut Sampai Den Pasar Pada Saat Itu Perjadilah Musjidah Kapal Seriku Malek Terbata Awal Musjidah Itu Menjadi Alasan Amgir Belanda Ili Menguasai Perajaan Jadilah Ketaman Batu Setelah Jatuh Batu Uplamah Ketak Uplamah Ketak Uplamah Dari Raja Pasar Kelima Yang Masa Kecil Itu Ditantap Oleh Di Anda Kemudian Diasingkan Kelompok Masa Penahanan Beliau Selesai Beliau Yang Mendidikan Uli Dan Pasar Baru Karena Beliau Tidak Dijinkan Menyuasai Lagi Uli Yang Lama Beliau Mendidikan Uli Baru Tetap Namanya Uli Pasar Tidak Tempatnya Dijako Puri Satria Masyarakat Sering Menyebutnya Dengan Puri Satria Oh Gitu Jadi Sejarahnya Jadi Sebutan Tapi Untuk Aslinya Tetap Puri Agung Denpasar Memang Banyak Hal Yang Memang Harus Disampaikan Apalagi Kisutnya Generasi Tapi Untuk Biasanya Jadi Kalau Untuk Manggilnya Sekarang Untuk Lebih Sederhana Simpelnya Berarti Ide Penglikser Atau Ide Jambe Atau Bagaimana Niki Jadi Penglikser Puri Agung Dimpasar Berarti Untuk Teman Mungkin Yang Ingin Nanggil Puri Agung Dimpasar Berarti Manggil Untuk Belianya Ide Penglikser Puri Agung Dimpasar Sudah Gitu Jadi Memang Lebih Bisa Diinget Memidahkan Orang Nama Yang Sudah Berarti Agung Putra Jakri Bapak Jumlah Nama 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 Lagi Nama Kemarin Pas Waktu Acara Pelembon Kan Banyak Itu Gak Hanya Dari Kerajaan Bali Saja Khusususnya Karena Tadi Melihat Untuk Pendatangan Beliau Dari Kerajaan Kerajaan Di Bali Tapi Ada Juga Yang Kerajaan Kerajaan Yang Di Luar Bali Misalnya Di Makassar Atau Di Jogja Atau Di Keraton Keraton Kerajaan Atau Bagaimana Untuk Indah Penginsir Yang Bagaimana Saya Harus Melanjutkan Perjuangan Dari Republik Pasal Tidak Karena Beliau Memisiasi Sebuah Rancangan Tentang Klosterian Adat Budaya Keraton Nusantara Jadi beliau Yang salah satu Inisiator Untuk Undang-Undang Adat Budaya Keraton Nusantara Sudah Masuk Sekarang Di Prolegnas Prolegnas Mudah 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 Segera Disantara Itu Adalah Keinginan Keraja Sultan Untuk Mendapatkan Pengakuan Keberadaan Traton Di Nusantara Ini Traton Seringkali Antara Ada Dan Di Ada Di Anggap Ada Ada Tidak Dianggap Ada Barangkali Seperti Ini Karena Kita Di Lembaga Kederaan Secara Nasional Ini Tidak Tercantum Dalam Maska Undang-Undang Sehingga Kalau Di Undang-Undang Itu Tidak Disebutkan Adanya Proton Jadi Berarti Pengakuan Raja Sultan Ini Kan Terada Untuk Agar Keraton Keraton Nusantara Ini Mendapatkan Pengakuan Dari Negara Melalui Sebuah Payun Kutuk Jadi Seperti Untuk Pengakuan Untuk Legalitas Jadi Untuk Kraton Agar Apa Yang Tadi Antara Di Anggap Atau Tidak Dianggap Jadi Memang Kehadiran Kraton Memang Harus Tetap Ada Dan Dianggap Karena Kita Juga Sampai Belajar Sendiri Kemerdekaan Nusantara Khususnya Di Indonesia Tidak Terlepas Dari Usaha Dari Para Kerajaan Kerajaan Kraton Ini Yang Di Di Awal Berdirinya Kerajaan Di Awal Berdirinya Negara Semua Adalah Aset Aset Yang Ada Di Kraton Kraton Yang Direbut Paksa Oleh Belanda Bukannya Kita Harus Apa Namanya Apa Namanya Bergening Dengan Kerajaan Baik Tidak Paling Tidak Negara Yang Sudah Kita Merdekakan Ingat Jasanya Dari Kraton Kraton Yang Mendirikan Negara Itu Bagaimana Kraton Kraton Dan Wilayah Kerajaan Itu Adalah Negara Negara Lama Negara Negara Lama Yang Bersatu Menjalin Komunikasi Untuk Membuat Negara Baru Yang Namanya Negara Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Karena Yang Dijajah Itu Bukan Indonesia Yang Dijajah Adalah Negara Negara Lama Negara Negara Lama Yang Berikram Menyatukan Diri Membuat Sebuah Negara Baru Ketika Kita Berikram Menjadikan Kita Sebuah Negara Baru Pengelola Negara Ini Juga Harus Ingat Jasa Jasa Dari Negara Negara Lama Seperti kata Mantan Presiden Jasmira Jangan Melupakan Sejarah Seperti itulah Yang Membuat Raja Dan Pasar Kesemua Menginisiasi Sebuah Rancangan Agar Terhadap Payung Fitung Untuk Merindah Memakasihkan Kerajaan Kerajaan Di Nusambung Jadi Karena Memang Kalau Kita Negara Besar Kita Harus Ingat Leluhur Kita Termasuk Kalau Di Kraton 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 Leluhur Indonesia Juga Jadi Banyak Ilmu Baru Jadi Biar Anak Anak Muda Khususus Penonton Santidarmacandra Untuk Lebih Mengetahui Peran Kraton Kerajaan Atau Dipuri Proklamasi Kita Kan Belum Selesai Janji Bung Karten Hal Hal Yang Memindah Hal Yang Mengenai Pemindahan Kekuasaan Dan Diselenggarakan Dengan Cara Saksama Dan Dalam Pintu Yang Sesingkat Hal Yang Mengenai Pemindahan Kekuasaan Sudah Sudah Selesai Terjadinya Peminahan Kekuasaan Dari Belanda Ke Indonesia Dan Lain Lain Dan Lain Lain Apa Pengakuan Hak Hak Raja Sultan Yang Memiliki Negara Negara Lama Ini Berupa Aset Kad Tradisinya Kad Budayanya Kad Seperti Itu Ini Yang Lain Lain Ini Yang Tidak Pernah Diselenggarakan Dengan Cara Saksama Ngomong Sudah Itu Yang Harus Dipahami Kalau Tidak Ada Negara Negara Lama Apakah Ada Indonesia Karena Kejuang Kejuang Dijaitan Dari Keraton Keraton Kerajaan Kerajaan Melawan Kejajah Nah Sekarang Pemerintah Indonesia Tidak Boleh Seperti Kacang Lupa Dengan Dan Lain Lain Ini Yang Dijanyikan Diselenggarakan Dengan Dengan Cara Saksama Dan Dalam Tempo Yang Sengkat Ini Dalam Tempo Yang Lama Sekali Selesai Dari Kemerdekaan Sampai Sekarang Sudah Berapa Tahun Kita Merdeka Dan Lain Lain Ini Belum Selesai Sampai Sekarang Saya Tentang Proklamasi Belum Selesai Belum Selesai Belum Selesai Sampai Negara Ini Mengakui Keberadaan Negara Negara Lama Ingat Bahwa Indonesia Ini Belum Dijajah Yang Dijajah Adalah Negara Negara Berkomitmen Bersama Sama Membuat Sebuah Negara Yang Namanya Negara Kesatuan Ketua Nah Itulah Yang Apa Namanya Inginkan Pemerintah Ya Harus Memahami Juga Ini Tapi Perjuangan Raja Sultan Itu Bukan Perjuangan Jalanan Perjuangan Jalanan Dalam Arti Beriman Jalan Tidak Mungkin Raja Sultan Disuruh Demo Tidak 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 Seperti Itu Jadi Kita Tetap Bersebaran Agar Pemerintah Mengperhatikan Kerajaan Sintas Seluruh Indonesia Tapi Nanti Ijim Pertanya Misal Kalau Di Bali Misal Kalau Jogja Kerajaan Itu Tapi Kalau Puri Berasal Dari Kata Puri Itu Benteng Puri Benteng Skala Kalau Puri Benteng Miskala Kalau Puri Benteng Secara Skala Secara Fisik Jadi Kalau Untuk Yang Dipura Untuk Perlindungan Secara Misal Makanya Puri Dengan Pura Itu Tidak Bisa Dibisalkan Tidak Ada Puri Tidak Ada Pura Tidak Yang Memanggu Pura Puri Tidak Ada Pura Tanpa Puri Ada Kesatuan Antara Pura Dan Puri Jadi Puri Harus Bertanggap Secara Miskala Menjalankan Tugas Dan Kewajin Tugas Mengayangi Masyarakat Jadi Itu Ilmu Baru Banyak Hal Agar Kita Melumpahkan Sejarah Karena Sejarah Itu Bagian Dari Leluhur Kita Tanpa Leluhur Mungkin Kita Tidak Ada Bagaimana Leluhur Saat In Leluhur Jadi Saya Belum Tahu Bahwa Proses Di Puri Kegiatan Kegiatan Cukup Banyak Peran Puri Sekarang Karena Pas Waktu Acara Berser itu kan sering kemarin tuh kayak kejari juga di kesini maksudnya pemerintah-pemerintah yang ada di Bali itu kan juga ikut ambil di Puri Agung De Pasar gitu ya semua teratur harus diperhatikan yang lainnya harus mendapatkan pengaturan yang lebih dari pemerintah di daerah atau pemerintah besar baiklah itu untuk di Puri Agung De Pasar terima kasih untuk diputuhinya semoga nanti ilmunya juga juga bermanfaat bagi Masa Darmal untuk pengetahuan itu ternyata di Puri juga ada untuk pergantian nama itu kan masih belum mengerti kan terus Oh ada untuk prosesinya juga prosesi komitan yang memang diputuhi sama Ratu Budanda seperti itu terima kasih semoga Nafi untuk ilmu-ilmu di Puri bisa kita kembangkan itu juga bagian dari untuk sejarah untuk Bujro terima kasih untuk apa apa untuk waktunya juga bahwasanya kita juga bisa untuk saling komunikasi mungkin banyak apa yang ingin tahu sejarah Puri tapi belum ada kesempatan untuk naik dulu juga untuk apa itu peminisir mari kita tutup dengan pasangan Santing ya Om Santi 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 Om Swastiastu Baiklah kembali lagi di di channel senti Dharma Chandra saat ini Santi berada di Grye Tegal Sari Pomecutang Gih Ratu Grye Sari Tegal Grye Sari Tegal Grye Sari Tegal Grye Sari Tegal Cepatnya ini berarti izin pasang ya? izin pasang izin pasang izin tekan belum oh iya ya lah sebelumnya Ratu Santi izin ketahuan Bumun untuk nama atau pas waktunya setelan kebanyolongan enggak reweli akhirnya tapi tadi Nye kegiatan di Puri Agung Dialpeng Pasar untuk acara pewintenan untuk pengurusi nah tadi izin bertanya tadi Banten Bantennya untuk pewintenan untuk di acara Puri Agung Dialpeng Pasar ini kuning Tadi tingkatannya, tingkatan pendudusan, pendudusan alit, dengan sarana Banten catur rebah, dengan ayaban itu berbangkit, terus ada sayut-sayutnya untuk pacara bisik ke kemisir, dengan pendudusan lengkap, kalau untuk pendudusan berarti ada yang alit, margir utama, kalau yang utama berarti setelah selingguh, kalau yang utama itu kan pendudusan agung, mungkin untuk biasanya untuk mobisik ke ratu atau raja itu pendudusan agung, tergantung juga tujuannya untuk upacara dikura atau di meracang, kan ada tingkatannya juga ini, kan termasuk tingkatan yang lebih kecil, yang tadi itu kan beliau sebagai pengelisir, sebagai pengelisir, beliau diobatkan sebagai pengelisir atau ketua-ketua, inilah, apa namanya, keluarga besar di Denpasar, itu pacaranya cukup itu pendudusan alit, dengan catur rebah, itu secara miskala, beliau memang sudah dinobatkan sebagai pengelisir, dengan itu sebelumnya, kan diwintan dulu itu dah pacaranya diwintanin, dipasihkan dengan pacara pendudusan alit setelah diwintanin, terus di jaya-jaya, ngayap, dipasarai, terus dikasih atau dikasih gelar lah, semuanya gelar, semuanya gelar, karena dia sudah jadi pengelisir, diberikanlah gelar sebagai pengelisir, dia pengelisir agung, utra Jambi Pemunjutan, pengelisir agung, utra Jambi Pemunjutan, perbedaan pemwintanan yang pengelisir sama pemwintanan yang mungkin secara umum itu bagaimana? Pemwintanan itu banyak jenisnya, ada tingkatannya, ada yang orang bilang kalau orang mau sekolah kan ada pemwintanan Saraswati, itu kan pemwintanan alit, terus ada pemwintanan untuk pemangku, itu kalau pemangku, kalau beliaunya jadi maku di mana, diwintenin, ini kan pemwintanan untuk jadi pengisir tempatnya di pura keluarga kan itu tadi, itu lah tingkatannya itu, ya itu dah seperti yang pacara tadi itu dah, jadi membedakan akerepung, pengelisir dan biasa ya, kalau biasa kan beda ya, tidak seperti itu, biasanya bisa di gerio, kalau yang kecil-kecil itu bisa di sekolah, kan itu pemwintanan Saraswati, untuk orang mau belajar, mau belajar ini sekolah, kan biasa, kalau pemangku juga beda, tadi pengelisir juga, bukan nama riaran, bukan berganti nama seperti Sulinya atau Cepurdo, gitu diberikan gelar kehormatan, jadi apa banyak hal yang memiliki pelajarinnya banyak membedakan untuk kenapa sih kalau dipuri itu ada pengisirnya sebetulnya kalau itu kan urusan dipuri nanti dipilih ya kan ada yang sempurna untuk dari Dekodate ya sepuluh dasar minitur gila baru kalau kalau umum tapi taunya aku itu kan G1 ya proses pembersihan sebenarnya pembersihan 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 juga pembersihan juga mau apapun kita akan harus bersihkan secara pikiran hati pembersihan sama dengan jadi sulingnya kan dibersihkan dengan oporgala tuh mau dikse beda lagi itu lebih berbeda lagi ini ini sudah lebih jati agung dengan perubusan halit itu itinya tadi yang terakhir ya tersebut meratu untuk ilmunya karena tapi pengen tahu nih bantunya apa saja semoga Ratu sehat selalu semoga bisa memberikan ilmu dan bermanfaat bagi umat setelah kita tutup dengan para Mas Sati nih Ratu um Sati satu 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 Terima kasih.